Yo, ada yang sudah penasaran tentang Momoshiki? Nah, gini so, setelah chapter 14 kemarin rilis ya, tak seri dari para fans sendiri yang mempertanyakan Kemana sih si Momoshiki itu? Hingga chapter 14 Boruto ini berjalan nih Saat ini Boruto muncul dengan badas-badasnya kan? Ketika pelatihannya dengan Sasuke Kasin Koji maupun ketika sekarat karena Jura Dia yang diborkos tadi interogasi pihak Kona sendiri nih Momoshiki belum sama sekali memperlihatkan batang hidungnya tuh Apakah Momoshiki masih lama lagi munculnya di keadaan Igu Jepi baru sudah muncul itu? Masa iya Momoshiki belum bereaksi di era 2 Blue Vortex ini nih? Apa yang mendasarinya tuh? Dan seperti apa informasi terbarunya yang sempat rame beberapa waktu ke belakang? Lelah informasi terkait jiwa dalam diri Boruto itu hanya akan bangun jika Boruto dalam keadaan-keadaan genting itu ya Mungkin bisa aja terjadi sob Karena sejujurnya Momoshiki itu adalah karakter penting untuk perkembangan kisah Boruto lebih lanjut lagi Dan bagaimana dia itu memainkan peranan krusial di era bangsa dewa ini ya Igu Jepi maupun Shinjutsu sekarang Yuk kita diskusikan lebih lanjut berdasarkan hipotesa chapter 15-nya nanti Let's go kita mulai Saga Boruto 2 Blue Vortex Joy Boy The Library Of Nika Dan juga Sonen Sodesi Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex Kita akan ada pembahasan pre-episode fanfiction Boruto nih Lagi rame banget tuh Dan kita juga konsisten upload disana Untuk kalian yang suka tema One Piece Kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library Of Nika Yang up to date Ngebahas perkembangan Luffy yang menggelorai itu Sementara untuk Sonen Odesi Kita akan bahas beragam anime Sonen nih Season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketikannya Dan aktifkan lonceng notifikasinya itu Gratis Sanki udah dibasa Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Nah jadi gini Nakama Momosiki itu menjadi salah satu game changers ya Dalam kisah dunia Shinobi sendiri ke depannya nanti Dia sejak awal sudah menjadi daya tarik untuk era dunia baru sekarang Kita mulai dari sini dulu ya Nakama Bahwa waktu ke belakang itu Ada sebuah informasi tentang novel yang berterkaitan dengan Momosiki sendiri Dikatakan Momo itu salah mahir dalam menggunakan dimensi buatan yang diciptakan sendiri Momosiki di dimensinya itu bisa menciptakan matahari planet buatan juga loh Dia diberkahi sebuah dimensi sama seperti Kaguya maupun Nitsiki Bedanya memang hanya seberapa luas Momosiki itu dapat melakukannya Dan ini dikatakan itu luar biasa sob Sampai sekarang memang belum terekspos semuanya ya Jika masih memungkinkan Momo itu memiliki banyak sekali dimensi seperti Kaguya Nah sekarang dengan keadaan dia yang belum muncul sejauh ini Meskipun telah diperlihatkan beragam kekuatan yang mengesankan dalam dirinya itu ya Apakah Momosiki tak melihat bahwa kekacauan sedang terjadi bagi desa Shinobi sendiri? Well dia menelisik dan melihat secara langsung Harusnya Momosiki juga tahu lah ya Bahwa Eko Jubi sekarang ini telah berevolusi Dan itu semuanya Jura adalah seorang pemimpin yang paling kuat dan juga merepot kan Karena dia adalah wujud inkarnasi dari Jubi Ekoor 10 sendiri kan Nah mestinya Momosiki tertarik dong dengan itu semuanya Nah setelah mencoba Togedama baru Ryu Eko Jubi Yang memiliki kekuatan Shinki dengan pasir hitamnya itu Kini juga ikutan sudah terbangun lagi Dan dia menambah sesuatu yang menarik di kisahnya Jika sudah seperti ini nakama Sangat tak menurut kemungkinan mereka akan kembali lagi ke desa Untuk mengincar beberapa nama kan Sarada, Konohamaru, Eida dan juga Himawari sendiri Tentu adalah target yang nyata Nah mungkin dengan adanya Ryu Eko Jubi itu Mitsuki menjadi salah satu targetnya kan Kuro siapa yang tahu juga soal itu Apakah Momosiki hanya akan terus diam saja Melihat perubahan-perubahan dan keadaan dunia sekarang ini Ya rasa-rasanya enggak ya cuy Mau bagaimanapun kami pikir dalam dimensi yang terpisah Atau lewat pikirannya itu Baik Naruto maupun Momosiki sudah berkomunikasi Satu sama lain untuk berdiskusi masalah-masalah tersebut Cuman memang Borto belum ingin menggunakannya Karena belum dirasa terdesak Dan lagian dia sepertinya memang ada benarnya Belum bisa menggunakan kemampuan karmanya itu cuy Karena itulah dahulu ramai tentang perihal database Otsutsuki itu kan Itu artinya sama aja Borto ini Kayak memiliki dua jiwa dalam satu tubuhnya Satunya jiwanya itu adalah Momosiki yang sudah larut dalam diri Borto itu Satunya lagi jiwa Borto sendiri Dan DNA leluhurnya yang kemudian menjadi satu tubuh itu Itulah kondisi Borto sekarang Nah dengan asumsi demikian ya Masih memungkinkan Momosiki ini tetap bisa mengendalikan tubuh Borto Dan itulah alasan kenapa dia masih enggan menggunakan karma miliknya Karena takut Momosiki itu benar-benar mengacau Kita tahu nakama Salah satu peran besar Momosiki kedepannya nanti itu memang sudah digambarkan sejak awal ya Soal ramalan-ramalan tersebut Apa yang dikailang Momosiki itu serasa satu persatu menuju kebenarannya loh Selain mata biru sendiri ada sebuah hal yang menarik pula Bahwa ramalan Momosiki berbunyi Jika Naruto tidak akan mewariskan biju kepada keturunannya Namun Momosiki tidak berkata keturunan Naruto mustahil mempunyai chakra biju Ini artinya masih bisa untuk memiliki chakra biju selama bukan dari Naruto secara langsung kan Proses seperti ini sebuah faktor itu menjadi pembedanya Tidak langsung Naruto yang menyuruh kurama berindah secara langsung bukan Dan hipotesa itu makin menjadi relevan lagi Dari sifatnya sendiri Naruto jelas tak bakalan mewariskan chakra biju kepada para keturunannya nih Nah karena ini dia mungkin menganggap bahaya Namun bukan berarti mereka tak bisa mempunyai chakra biju hanya karena ramalan si Momosiki itu kan Nah sekarang ini Momosiki setelah dikemunculan terakhirnya Kala itu untuk menjelaskan perihal Shinjutsu Dewa Omnipoten Zino ya Kayaknya emang betul sob Di masa ini dan beberapa chapter mendatang ketika Momosiki kembali lagi Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah perihal Shinjutsu teknik seni ilahi itu Atau bahkan hal-hal yang berbau tekad mereka ya Perannya kedepan sangatlah krusial baik perkembangan kisah Boruto sendiri Dia yang sejauh sudah dijadikan sebagai salah satu bagian karakter inti dalam kisah dunia Shinobi baru itu kan Rasa-rasanya bersama Boruto inilah Momosiki akan bisa mengeluarkan semua potensi kemampuan besarnya Hingga chapter 14 ini kalian sudah melihat sendiri kan Sepak terjang sang wadah dari Otsutsuki tersebut luar biasa Kita tahu bahwa Boruto sendiri pada dasarnya itu mengesankan Leluhur, guru, dan bahkan kodam milik Boruto itu adalah para pengguna teleportasi kelas atas kan Sehingga tidak heran nakama Jika Boruto mampu menguasai Hiraishin Ujutsu karena sudah mempunyai privilege-privileged sebelumnya Apa aja itu? Minato dengan Hiraishin Sasuke dengan Amino Tejikara Portal Dimensi Renegar Lalu Momosiki dengan Portal Dimensi dan juga karmanya kan Relasi dengan para pengguna Jikukan Ninjutsu kelas atas tersebut adalah sebuah keistimewaan tersendiri Yang Boruto itu memberi sebagai sumbangsi yang nyata atas kemampunya dalam menguasai Hiraishin tersebut Nah di chapter 14 ini nakama Dia kembali menggunakan Hiraishin belinya untuk kabur meninggalkan ruang interogasi Konamaru dan juga Ibiki Morino kan Itu memang menarik sih Karena kemarin banyak yang mempersepsikan Mude 2 Boruto dalam Hiraishin Momosiki itu akan salah mengesankan jika digunakan nanti Karena kita sendiri juga yakin ya Mude 3 Boruto selalu menarik untuk ditampilkan Di fase 2 Blue Forte ini segalanya itu masih memungkinan terjadi Dia bergenerasi lagi pada 2 Boruto atau bahkan malah bekerjasama dengan Boruto Jauh sebelum masa kini Momosiki telah hidup ribuan tahun lalu Dia telah melakukan perjalanannya sendiri Nah 2 Makhluk itu memang mencerminkan drill V-Lane sejak awal Dia bahkan telah mengejar beberapa poin inti dalam kedatangannya Bahkan dahulu rame pembahasan apakah beneran Kaguya itu takut pada Momosiki Otsutsuki Karena dia sendiri sempat sampai menggunakan para bala bantuan Zetsu sendiri Untuk membantunya mewujudkan harapan itu di masa depannya Who knows semuanya memang masih menjadi misteri Sebenarnya teman-teman sebelum Momosiki berada pada satu tubuh dengan Boruto ini Dia itu termasuk bagian dari Otsutsuki yang cukup terampil dalam bertarung pula Diapan dia menggunakan manipulasi senjata dan juga tongkat Genshiki Momo terkesan sangat cekatan dalam teknik Kenjutsu dan juga Taijutsu ya Lalu apa jadinya nih di usia Boruto 15 tahunan ini Dia yang sudah berkembang dengan pesat akan digabungkan dengan kemampuan Momosiki Kita tahu bahwa sejak awal perjalanannya pun juga menarik Seperti yang kita tahu Nakamaba Momo itu adalah selatu dari anggota klan Otsutsuki asli Dan dimiliki tujuan hidup untuk menanam pohon dewa dari setiap planet Dan menyerap energi planet tersebut Untuk menghasilkan buah chakra yang dimana buah ini akan dikonsumsi Dan akan membuat kekuatan pengguna yang meningkat menjadi lebih kuat lagi Itu juga akan memperpanjang umur mereka Dan seperti yang kita tahu Bahwa nasi Momo saat ini adalah bersemayaan di dalam tubuh Boruto Setelah memberikan database Otsutsuknya kepada sang wadah tersebut Nah karena kondisi seperti itu Keinginan Momosiki ini akan sedikit mustahil nih Karena Boruto tidak akan pernah putus asa berkat teka tapi yang ada dalam dirinya itu Dan tidak menutup kemungkinan Padahal akhirnya Boruto dan Momo itu malah akan menjadi berteman kan Di fase-fase sekarang itu ketika Ego, Jopi, Bangki Dari mulai Jura, Matsuri, Mamushi, Hidari dan juga Ryu Momo pasti menyaksikan itu dalam diri Boruto nih Keadaan sekarang ini mungkin tujuan Momosiki tidak bisa tercapai 100% Tetapi dengan diri Boruto lah mungkin hal-hal besar akan mereka dapatkan lagi Nah kalian sendiri sepakat gak teman-teman tentang hipotesa itu Perkembangan kemampuan Boruto nanti pada akhirnya juga akan menyangkut Momosiki Otsutsuki kan Sepakat semuanya tentang itu Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai informasi tentang Momosiki Dan juga kekacauan yang terjadi setelah munculnya Ego, Jopi, Baru tersebut Bernama Ryu di era 2 Blue Vortexnya Sepakat Oh iya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga Boruto 2 Blue Vortex Joy Boy The Library of Nika dan juga Sonen Sodezi Nah kita lanjutkan lagi next time Jadi jika ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir And we'll be come back again Amin 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 Terima kasih.